Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Riko disini di channel Anok Janta Memberi password wifi in the home adalah hal wajib Agar wifi kita tidak dipakai sembarangan oleh orang lain Ada kalanya kita ingin mengganti password wifi in the home kita Karena mungkin terlalu mudah untuk ditebak oleh orang lain Bagaimana caranya? Modem wifi in the home yang saya gunakan disini adalah Huawei H68245H Untuk cara mengubah password wifi nya Pertama yang kita lakukan adalah Masuk ke browser di komputer atau laptop Pastikan jaringan kita terhubung dengan wifi in the home Disini nama wifi nya adalah Ernest Aradipo Nah pastikan kita terkonek disini Kemudian kita masukkan IP address dari modem in the home kita Disini IP address dari modem yang saya gunakan adalah 192.168.101 Untuk IP address nya bisa kita lihat di bagian belakang modem Biasanya pada bagian belakang dari modem itu Terdapat IP address standar dari modem yang kita gunakan Kemudian jika sudah kita ketikan begini Kita enter saja kita masuk Kemudian disini akan muncul halaman login Untuk masuk ke pengaturan wifi in the home kita Disini ada dua hal yang diminta Yang pertama adalah akun dan password Nah setiap modem nanti akun dan password nya berbeda-beda Disini untuk modem Huawei HG8245H Per bulan September 2020 Untuk akun kita isi dengan telekom admin Semuanya huruf kecil tanpa spasi Kemudian untuk password kita isikan ZEP2KJZOL Kemudian jika sudah kita isikan akun dan password nya Kita tekan tombol login Nah disini adalah pengaturan dari wifi in the home kita Untuk mengganti password kita harus masuk ke bagian WLAN atau wireless LAN Disini kita klik Kemudian pada bagian WLAN Basic Configuration Disini terdapat nama dari wifi kita Disini Ernest Aradipo Kemudian pada bagian bawah disini WPA Presearch Key Kita ganti password nya Nah disini bisa kita ganti password nya sesuai dengan keinginan kita Untuk password wifi kita harus terdiri dari 8 sampai dengan 63 karakter Password nya disini minimal mengandung 2 kombinasi Yaitu antara digit, huruf besar, huruf kecil Dan juga karakter spesial atau spesial karakter Jadi kita bisa gabungkan pilih 2 kombinasi Misalnya disini kita kombinasikan angka dengan huruf besar Dan juga huruf kecil Jadi bisa kita kombinasikan begitu Jika kita sudah mengganti password nya Yaitu pada bagian sini WPA Presearch Key Kita tekan tombol Apply Nah disini kita sudah berhasil mengganti password dari wifi kita Demikian untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe